Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau biasa disebut dengan Justice Collaborator. Dalam perkara ini klien kami ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau Justice Collaborator. Ada pandangan di luar sana bahwa status tersebut tidak bisa ditetapkan kepada terdakwa di dalam kasus pembunuhan. Bagaimana pendapat dari saudara Ali terkait pandangan tersebut? Mohon dijelaskan. Baik, jadi sebenarnya ini adalah konteksnya lebih ke arah perlindungan terhadap saksi dan korban yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penyertaan atau perluasan pertanggung jawaban pidana. Tapi kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 5, ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya tidak boleh mempersempit, memperluas, atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh atau Undang-Undang. Tapi paling tidak dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak pidana dalam kasus tertentu. Yang disebutkan bisa berupa pelanggaran ham berat, korupsi, pencijian uang, kekerasan seksual terhadap anak, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir, ada frasa lain di situ, yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28, ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan, sebenarnya tidak ada kaitannya ini pelindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi. Karena dua hal atau itu something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau khawatiran, khawatiran, hanya khawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya keancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya, dalam dial naming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks pelindungan. Dan lima item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif. Karena contoh ada poin C yang mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya. Kan tidak ada kaitannya pembunuhan dengan aset. Berarti gitu kan ya, belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Dan boleh saya tambahkan sedikit lagi? Sebenarnya definisi mengenai kejahatan serius juga ini kan ada bisa berbeda-beda ya. Tetapi gini, kita bisa melihat dari pasal 6 konvensi hak-hak sipil politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui undang-undang nomor 12 tahun 2025 tentang ICCPR. Jadi di pasal 6 ayat 1 itu dikatakan gini, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, the most serious crime, yang berlaku pada saat dilakukan kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan kavenan atau konvensi tentang kejahatan genosida. Nah kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 67 KOP baru, itu di breakdown tuh. Ada terorisme, ada segala macam, ada segala macam gitu ya. Nah salah satunya, karena ini berkaitan dengan pidana mati, kalau kita lihat pasal 340 itu adalah dihancamkan juga dengan pidana mati. Yang jadi pertanyaan, kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau pre-meditated model tadi? Demikian. Baik, terima kasih.